Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Hari itu siang hari ya Ini tengah hari Dan saya mohon maaf banget untuk komen-komen Dari teman-teman semua yang Masih belum sempat saya bales ya Soalnya kemarin-kemarin masih sibukin Tadi itu masih ya alhamdulillah Sudah sempat sedikit demi sedikit bales komen-komennya ya Ini cuacanya bener-bener puanas Dan sebelum lanjut nonton videonya Saya ucapkan terima kasih banyak Pada teman-teman semua yang selalu Sudah menonton video-video komentar Saya doakan agar teman-teman sehat selalu Rejengi kita pelancar Selalu dengan dalam setiap urusannya Dan apa yang dicita-citakan bisa terwujud Amin Dan saya baru saja selesai Pijat ya Terus setelah itu Faby lah yang pijat Dan alhamdulillah Apa itu? Apa itu? Aduh itu pijatkan loh Metek loh kemalahan Masa ini tuh Loro loh kucingnya Luku kemalahan Lus lusenai kucingnya gitu Kucingnya kalau masih kecil tuh lucu ya Kalau masih kecil tapi kalau Ini babonnya Karena ganti pakan tuh gak begitu suka ya Ini kowru jadi tambah kowru ya Soalnya menyusui Anaknya bergeluk-geluk Kayak dukun urutnya ya Ini, ini, ini Eh? Ini babonnya, ini babonnya Orang Hahaha 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 Anaknya lu sih Anteng ya He? Udah belum lumayan dipuangkan Hahaha 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 Tepak, cepak, cepak Hahaha Aduh nangat ini Bapak nangat ini kesel ya Oh, aquellah Ini kucingnya diajak Apabila Gucekan kalau ? Hati hati lo bi Saiya Kucang Kamu yang Jaki-jaki Gukgu Ya Nometernya G takiego ini apa yang kucing ini? kucingnya itu lucu bicara, 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 bicara tingkahnya itu ngemesin ya ini cakak teman-teman malah didilatih apa yang ada kucing ini? uang ngemi kucing ini? uang ngemi kucing ini? oh iya, ada yang sampaikan dan ngerti ya iya iya kamu bicara gini kucingnya kekirin kanan lu tiba-tiba langsung berumah mbak, lagung gue juga tegak semen saya batunya ketidur lalu ya uang pijat ini juga baru aja bangun tidur aku meredak nih, aku beri matu untuk urut saya kemarin itu urut pada karo perjumah apa ya tidak di urut aku tidak menggunakan tidak tidak gini ya aku baru-baru baru saja ya aku urut saya tidak menggunakan urut saya tidak menggunakan urut saya tidak menggunakan urut saya tidak menggunakan urut ya berarti tidak aku jadi urut ya nanti pijat lagi ya nanti itu insyaallah kalau jadi Uni ke Ludo ya sama Maktum jalan-jalan ada urusan sedikit dan sekali kayak 20 terlambat ibarat kata seperti itu dan kemarin itu saya setelah total-total kan kan ya berapa biaya apa itu namanya untuk fondasi kemarin itu saya itu kalau uangnya aja kan ya habis 23 juta lebih berapa ratus ribu gitu terus setelah itu dapat bantuan semen dari ibu 25 sak 25 sak itu sekitar 1.250.000an ya tinggal ini 55 sak itu berapa ratus ribu 57 sak itu 65 sak itu di bagian besar ibu oke berapa ratus ribu tidak kata ikan kamu tidak bagian besar terlalu 1.425.000an ya 23 24 25 jutaan ya habisnya kurang lebih segitu ya Alhamdulillah tinggal nanti ngumpulin sedikit demi sedikit nanti sedikit demi sedikit tuh ngumpulin lagi untuk baiknya ya dan kemarin tuh biaya pak tukangnya ceritamu ini malah pak tukangnya yang tiga belum saya bayar ya tadi sore tuh saya mau bayar ke pak tukang malah bayar ke koko dulu akhirnya pulangnya ke malam ato yang dua hari enggak dibayar soal kan makan Oh yang satu hari bantu-bantu ya kan kemarin enggak mau tuh dibayar yang satu hari terus setelah itu kerja tiga hari terus setelah itu yang sehari saya jadi saya bayar tiga hari sila gelap tapi iya iya soalnya kemarin tuh mau ngantar ke rumah pak tukang lagi ini malah asyikan nonton apa itu karena apa orang karena apa latihan latihan karena apa dan ini kan kan ya eh totalnya apa itu namanya totalnya nih kalau yang dicoret-coret ini ini yang salah kan ya ini salah enggak mesti gini ini yang salah kalau ini dua hari dua hari tambah satu hari satu hari ini satu setengah hari gitu kan kan ya nih nanti bisa dihitung sendiri kalau untuk Pak tukang Pak tukangnya satu ya 120.000 yang lain 100.000 ini kalau tulisan-tulisan angka-angka itu lain yaitu untuk menghitung yang lain jadi kalau untuk biaya tukang yang ini nanti temen-temen bisa menghitung sendiri berapa apa tuh berapa juta ya habisnya untuk biaya pak tukang ya dari perkiraan itu katanya mas waktu itu mendasih 16 juta saja sudah cukup katanya tuh saya bilang mas ojo nggak lapor 16 apa ini lo tak kira nih orang puluh yang kunjung katanya orang kalau deh aku takut-takut sama nih sama nih padahal saya tahu tidak kalau bodasi seperti itu itu mungkin 20 lebih soalnya tuh kecil ya rumahnya 5 kali 10 meter jadi ya saya kira 5 kali 10 meter tuh kan kecil tapi tapi dari ukuran tuh 5 kali 10 cuma kecil ya kecil kita lihat apa namanya ya soalnya bodasinya gedeh soalnya yang besar tuh bodasinya ya bukan bukan apa itu namanya bukan ukurannya kalau ukurannya kecil ya cuman bodasinya besar kan di sini tuh sering terus jadi gempa ya kayak kemarin tuh waktu kerja saya baru aja ngeletak di kursi tiba-tiba kemarin kaget saya kamu udah banyak penuh yang aktif ya di sini masih punya penuh yang aktif ya di sini tuh masih punya penuh yang aktif ya terus bernama rakyatnya ah gimana sih kamu behave banget lah kalau ada itu seorang yang sopir kabar iya kamu apa aja sampe ngelomong bisa menolong lama saya tau kok apa kan oh ya udah 시간이 months hahahaha bener gak sepandu сейчас hahahahahaha kakuh Mari jalan rumah dia Saya tadi tuh kelaparan kan kan ya Soalnya dari pagi tuh belum makan Akhirnya saya setelah belum selesai picit Saya minta makan dulu Ini apa tuh namanya Kucingnya tuh saya beri nama Tinky Pinky ya Tinky Pinky terus yang kuning tuh Po Terus kalau yang telun yang satunya tuh Bixi Terus Lala deh yang Lala Dan Tinky Pinky Lala sama Po Jadi total untuk pembangunannya itu Kurang lebih 25 juta kan ya Jadi untuk teman-teman yang ingin membangun ya Ukuran 5x10 arah-aranya segitu Soalnya biaya tukang kan lebih mahalan di kota ya Terus bahan-bahan pokok tuh Lebih mahalan di kota Jadi ya mungkin ya Lebihnya kurang lebihnya ya Nanti teman-teman bisa memperbandingkan sendiri ya Kurang lebihnya Cuma kalau di desa arah-aranya segitu Itu termasuk fondasinya tuh besar ya Termasuk udah besar tuh Oh baru untuk kawatnya juga Kawatnya besar-besar Kalau pokok fondasinya insya Allah Mungkin kalau Mungkin kalau pakai yang kawatnya kecil Terus fondasinya gak terlalu besar Slopnya gak terlalu besar mungkin Sekitar 20an juga udah Udah apa itu Udah cukup Biasanya tuh Apa itu namanya Papannya ya Pak Papannya itu jeparengan Masih ditambah lagi separuh 30 cm ya naiknya Biasanya kan cuma Satu batok saja Biasanya tuh Untuk slope 20 cm Terus ini Slopnya Slop saya itu 30 cm Jadi Agak Dapat tinggian dikit ya Jadi ya seperti itu Tapi marmo alu Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah banget Soalnya Udah Meskipun Masih nyicin-nyicin fondasi itu Udah bisa ya Ya Alhamdulillah banget Soalnya dulu tuh Perjuangan saya ya Seperti itulah Nantilah ya ceritanya Perjuangannya Dan ini saya mohon maaf Video yang tak akhir Sampai disini aja dulu Terima kasih banyak Untuk teman-teman semua yang Sudah menonton video-video kami Mas lantai channel dan bayi channel Saya doakan agar teman-teman sehat selalu Rezikanya tambah lancar Selalu dimudukan dalam setiap urusannya Dan apa yang disitakan-sitakan Bisa terwujud Amin Yarbalalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh